PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Seperti regulasi kompetisi lainnya ketika itu dilanggar, kita akan bersurat untuk memberi tahu dan memberikan tengkat waktu untuk segera dipenuhi. Dari kita melihatnya yang pertama, apapun peraturan kenegaraan berkaitan dengan kenegaraan, kita sangat berusaha dan akan mentaatinya dengan baik. Ini kita kejar-kejaran dengan waktu, ada yang membutuhkan prosesnya dengan cepat, ada yang membutuhkan prosesnya sangat lambat. Seperti kita juga tahu sendiri, proses administrasi di negara kita ada yang beberapa yang membutuhkan proses cepat, ada juga yang proses lambat. Nah ini kita sudah kejar-kejaran gitu, sudah beberapa klub juga telah menyelesaikan hal itu, kita juga telah bersurat kepada klub untuk segera menyelesaikan itu dengan deadline 8 September. Itu sebentar lagi deadline-nya, jadi sama-sama kita awasi, sama-sama kita dampingi klubnya gitu. Mengedepankan reformasi sepak bola secara menyeluruh, TSC justru dianggap tidak layak dijadikan sebagai kompetisi percontohan. Sangat mengkhawatirkan, mengingat semua telah diatur dan ditetapkan PT.GTS terkait syarat penggunaan pemain atau pelatih asing. Dalam pasal 32 ayat 1, persyaratan keimigrasian harus dipenuhi pemain asing di TSC 2016 adalah paspor kitas dan salinan kontrak kerja pemain asing. Visa kedatangan ibarat visa turis dan berlaku selama 30 hari, pastinya tidak dapat digunakan untuk bekerja. Sedangkan visa kunjungan usaha berlaku 2 bulan dan dapat diperpanjang 3 kali, alias 6 bulan lamanya. Alhasil, pekerja asing diwajibkan memiliki kitas, bukan justru mensiasati. Berdasarkan aturan, apabila klub atau operator membiarkan dan melakukan pembenaran terhadap masalah ini, dapat dicabut izin usahanya, karena semua tertulis dalam Permena OR Trans No. 12 Tahun 2013. Dalam pasal 33 tentang status pemain, GTS berhak melakukan verifikasi terhadap dokumen yang terdapat dalam proses pendaftaran pemain. Ketidaklengkapan dokumen dari pemain akan mengakibatkan pemain bersangkutan tidak akan disahkan oleh GTS. Apabila terjadi kejanggalan, PT GTS semestinya tidak boleh lepas tangan. Sistem ketika regulasi kompetisi itu dilanggar, kita pasti akan memberingati klubnya lalu berproses. Tapi tidak seluruhnya ketika klub itu sedang berusaha, lalu kita gemur-gemburkan lagi gitu. Mereka sudah kita kasih waktu gitu. Itu saja sih. Operator seharusnya menegakkan aturan. Jangan sampai pada putaran kedua, hal semacam ini terus berlanjut, sekaligus mengotori kiprah sepak bola tanah air. Terkait aturan ketenaga kerjaan, setiap pekerja asing wajib membayar kompensasi senilai 100 dolar AS untuk jabatan pekerjaan di negeri ini. Artinya bila total 81 pemain atau pelatih asing keluar masuk TSC cukup besar kerugian negara sejauh ini. Pada awalnya ketika kita menandatangan EMUI bersama, kita bekerja sama dengan baik. Itu saja intinya. Jadi terutama area-area yang bersyungguan dengan kenegaraan itu keimigrasian, keamanan, perizinan, dan hal-hal semacam itu. Jadi dari kami akan mentaati segala peraturan kenegaraan dan kita berharap juga ada asistensi dan juga penampingan. Badan olahraga profesional selaku kaki tangan pemerintah kiranya tak boleh tinggal diam terhadap pekerja ilegal di Indonesia. Kata lainnya adalah, itu sama saja BOPI telah menghianati negara. Jendela transport TSC kian hangat. Klub mulai bersolek memburu pemain bidikannya. Wajah baru datang, wajah lama berganti seragam tempur. Sesaat lagi.